Hei Bapak-Ibu, peserta tes seleksi P3K Guru tahun 2021 Proses pemberkasan sudah mulai bisa dilakukan Karena menu untuk fungsi daftar rewa hidup sudah muncul di akun SSCSN kita Nah mungkin belum semua Ini yang tampil baru hanya bagi peserta tes seleksi tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus Untuk yang tahap 2, mungkin nanti menunggu setelah tanggal 31 Desember 2021 Nah sekali lagi Bapak-Ibu, saya ingatkan di sini Bagi Bapak-Ibu yang sudah keluar juknis dari BKPSDM-nya Bapak-Ibu sudah bisa melakukan proses pengisian daftar rewa hidup Namun bagi yang belum keluar juknisnya dari BKPSDM Kabupaten Bapak-Ibu masing-masing Sebaiknya Bapak-Ibu jangan duduk melakukan proses pengisian daftar rewa hidup Ya ditunggu sampai keluar juknisnya Baik Bapak-Ibu, di sini saya akan memperlihatkan cara pengisiannya secara lengkap Mulai dari proses awal sampai nanti terakhir melakukan pencetakan daftar rewa hidup Yang kemudian di-upload di bagian dokumen Nah ketika Bapak-Ibu sudah login di akun SSCSN masing-masing Bapak-Ibu tinggal klik di pengisian daftar rewa hidup Nah di sini muncul view data Bapak-Ibu Ada beberapa data yang sudah muncul otomatis Ada juga beberapa data kosong yang harus Bapak-Ibu lengkapi Silahkan Bapak-Ibu scroll ke bawah untuk mendapatkan gambaran data-data apa yang Bapak-Ibu harus lengkapi sekarang Nah di sini ada alamat domisili tadi ya Sama keterangan lainnya Nah kemudian di sini juga ada proses untuk pengunggahan foto Bapak-Ibu Bapak-Ibu tinggal klik unggah fotonya tersebut Lalu cari di mana foto Bapak-Ibu tersimpan Ya seperti biasa klik open Kemudian Bapak-Ibu juga sudah langsung setelah proses pengunggahan tadi melihat Apakah foto Bapak-Ibu sudah masuk atau belum Ya sudah masuk ya Nah untuk unggah foto ini Bapak-Ibu Ini saya pakai yang tahun lalu Karena saya tampilkan yang tahun lalu nanti akan secara lengkap ya Dari awal proses pengunggahan biodata sampai nanti terakhir pencetakan daftar riwayat hidup Nah untuk yang sekarang Di biodata Bapak-Ibu kemungkinan untuk pengunggahan pas foto ini tidak tampil di sini Tidak tampil di depan Tapi nanti Bapak-Ibu lakukan di terakhir ya di proses pengunggahan dokumen Untuk yang tahun sekarang Bapak-Ibu fokus ya langsung mengisi biodata ya biar nanti Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan kok nggak muncul unggah fotonya nanti unggah fotonya itu ada di terakhir Oke sekarang Bapak-Ibu bisa lanjut Untuk mengisi data alamat domisili ataupun data keterangan lainnya Ya di sini ada tinggi badan boleh kerja dari keterangan lainnya Dan ada berat badan Bapak-Ibu isikan sesuai dengan yang tercatat di surat terawang sehatnya Kemudian warna rambut ya hitam Kemudian bentuk rambut ada lurus Pilih salah satu Kemudian bentuk muka Kotak, kopal, bulat, lonjong Pilih juga salah satu Kemudian warna kulit Ya ada sawah matang, kuning, langsat, putih atau hitam Pilih salah satu Kemudian ciri khasnya boleh dilewat dulu Cacat tubuh kalau nggak ada silahkan isi strip Hobinya membaca Nah kemudian keterangan hobinya Misalnya di sini isikan Apa misalnya yang senang dibaca Misalnya membaca buku sejarah Boleh Sudah hamil atau tidak Ya tinggal sesuaikan saja dengan kondisi buku Ibu Kemudian ciri khasnya Misalnya rambutnya pendek Atau rambutnya keriting Boleh lah Kemudian pengisian alamat domisilinya Ya pilih nama kecamatannya Apa Kemudian desa atau kelurahannya Kalau nggak muncul Bapak Ibu pilih lainnya Ya maka akan muncul otomatis di bawahnya Menu untuk menimput nama desa Bapak Ibu Tapi kalau sudah muncul di sini Langsung pilih nama kelurahan ke desa Bapak Ibu Ya ini Langsung nama desa ya Bunutan gitu misalnya Kemudian jalannya Kalau Bapak Ibu tinggal di kedesaan Nggak ada jalan disi strip Kemudian alamat angkatnya Misalnya Banyar dinas apa Ya sesuaikan dengan Di KTP Bapak Ibu masing-masing Nah kemudian kode postnya Kode post sesuai dengan kode post Alamat domisili Bapak Ibu Nah setelah semua terisi Maka Bapak Ibu tinggal ketikan kode capcahnya Lalu klik selanjutnya Nah itu tadi pengisian data perorangan Sekarang pengisian data pendidikan Ya Bapak Ibu setelah bawah Di sini sebenarnya sudah tampil ya Beberapa data yang di pendidikan tadi Tapi perlu dilengkapi Seperti larut ya Klik ubah di sini Nah di sini Ada Bagian yang masih kotak merah ini Prodisi Gelar depan Bapak Ibu Misalnya kalau punya gelar depan Sudah ada isi strip Kalau gelar belakang ada Isi Nama gelar belakangnya ada Di sini sudah ada juga petunjuknya Di bawahnya Kemudian Tempatnya Ya tempat Bapak Ibu kuliah ya Ketikan beberapa karakter Nanti akan muncul Otomatis dia Ini akan muncul setingkat Pupaten Kemudian nomor ijazah yang sudah Kemudian sekarang yang terakhir adalah Nama pejabat penanatangan ijazah Itu lihat di ijazah Bapak Ibu Ya siapa Nama Yang menertangani lengkap Dengan gelarnya Ya kalau sudah klik simpan Nah setelah Proses penyebutan tadi Untuk yang Universitasnya Atau pendidikan S1 nya Bapak Ibu nanti akan menambahkan Riwayat pendidikan Mulai dari SD Ya SD SMP SMA Nah di sini di bawahnya Sudah ada ketentuan Untuk mengisinya Bapak Ibu Karena tadi baru yang S1 Sekarang saya akan menambah Pendidikan lagi Ya klik tambah Maka di sini Akan muncul tingkat pendidikan Yang mana yang duluan Mulu di ibu Ya misalnya yang Sekolah dasar Atau SLTP boleh Atau SLTA boleh Ya sekolah dasar duluan Kemudian jurusannya Bapak Ibu tinggal ketikan Beberapa huruf Ya nanti akan muncul Dilihat Di sini ya Pendidikan sekolah Dasar Kemudian Nama sekolahnya Ya dimana Bapak Ibu SD Ketikan secara lengkap Sesuai dengan yang tercantum Di ijazah Bapak Ibu Kemudian akreditasinya apa Kalau Bapak Ibu tahu Silahkan isi Kalau tidak tahu akreditasinya apa Silahkan diisi strip Tidak akan salah Kemudian tempatnya Sama ketikan beberapa huruf Maka akan muncul Nama kabupaten Ya tempat Bapak Ibu SD Arti tempat SD itu berada Kemudian ketikan nomor ijazahnya Ya lihat di bagian bawah Ijazah SD Bapak Ibu Kemudian tanggal ijazahnya Silahkan dimasukkan juga Ya di sini Bapak Ibu tinggal memilih Ya mengundurkan tahunnya Silahkan sesuaikan Oke sudah Kemudian sama Nama pejabat pengetahuan ijazahnya Lihat di ijazah Bapak Ibu Masing-masing Lalu klik simpan Nah ini baru SD ya Sama S1 nya Sekarang Bapak Ibu Tinggal tambah lagi Untuk yang SMP Atau SLTP Karena di sini muncul SLTP tadi Jurusannya sama Bapak Ibu ketikan beberapa huruf Ya maka akan muncul nanti Pendidikan Sekolah Sorry Maka akan muncul nanti SMP SMP Nah nama sekolahnya Sama seperti tadi Di nomor Bapak Ibu Melakukan pendidikan SMP Sebelumnya Sebelumnya Kemudian akreditasi nya sama Kalau misalnya Tidak tahu ya isi strip saja Kemudian tempatnya Silahkan ketikan beberapa huruf Nanti akan muncul Nama sekitar kumpulan Kemudian Kemudian nomor ijasa Lalu masukkan tanggal ijasanya Klik mundur ya Untuk mencari tahun Tamatnya Ya Nama pejabat penangkatan ijasanya Siapa Silahkan dimasukkan lengkap Beserta dengan gelarnya Sudah selesai Klik simpan Kemudian Lagi satu Yang belum adalah Untuk yang SMA Klik lagi tambah pendidikan Jadi tingkat satu pendidikannya Itu adalah SLTA Kemudian disini Jurusannya Ya ketikan beberapa Karakter atau huruf SMA Misalnya disini akan muncul SL SMA sederajat SMA plus sertifikat Silahkan pilih Yang mana Yang sesuai Kemudian Ketika nama sekolahnya Ya untuk nama sekolah ini adalah Nama sekolah Yang Menambahkan bapak ibu Yang ada di jasanya Misalnya bapak ibu kan Pindahan nih Maka yang dipakai disini adalah Nama sekolah Yang ada di jasanya bapak ibu Kemudian tempatnya Sama ketikan Beberapa huruf Kemudian nomor ijasa Lalu Masukkan juga Tanggal ijasanya Kemudian sama Ya nama pejabat Penatang ijasanya Siapa Kepala sekolahnya disini Ya pokoknya Dilihat di jasa Bapak ibu Sudah selesai Klik simpan Nah untuk Proses Penambahan Reward pendidikan Sudah selesai bapak ibu Yaitu Sekolah Dasar SMP SMA S1 Karena untuk Yang S2 Kalau misalnya bapak ibu Melamar Menggunakan ijasa S1 nya Maka S2 nya Gak boleh di input Karena Tidak boleh Lebih tinggi dari Gelar Atau ijasa Yang bapak ibu Gunakan Untuk melamar Kalau misalnya Bapak ibu Mempunyai Gelar S1 Ada dua Maka Yang digunakan Itu adalah Yang Dipakai Bapak ibu Melamar Itu saja Tidak boleh Mengikut Dobol Ada S1 Management Ada S1 Informatika Maka yang di input Satu saja Nah Kalau bapak ibu Sekurang ke bawah Maka akan Ada menu Untuk Meng input Kursus Atau latihan Di dalam Dan luar negeri Kalau misalnya Bapak ibu Tidak punya Sertifikat Kursus Atau latihan Baik di dalam Dan luar negeri Bapak ibu Tinggal Lewati saja Tidak usah Diisi apa-apa Ya Tinggal klik Selanjutnya Nah Sekarang Input Riwayat pekerjaan Tanda jasa Dan prestasi Kalau bapak ibu Memiliki Riwayat pekerjaan Artinya Bekerja di Suatu perusahaan Tentu sebelum Tolos Sebagai ASN Bapak ibu Inputkan disini Tapi tentu Bapak ibu harus Menyertakan Data-data yang Diminta Ya Kalau misalnya Bapak ibu tidak punya Ya Lewati saja Tidak masalah Begitupun juga Dengan Tanda jasa Di sini Minta datanya Nama jasa Atau Nama bintang Itu pengharganya Apa Nomor surat Ketusannya Berapa Kalau tidak ada Lanjut saja Ya Nah Langkah berikutnya Adalah Mengisi Riwayat Keluarga Ada istri Suami Bapak ibu Tinggal klik saja Di sini Tambah Riwayat Kalau bapak ibu Sudah Punya istri Atau suami Nah Ketikan disini Nicknya Nick Istri Atau suami Kalau bapak ibu Sebagai istri Ya berarti Nick suami Kalau sebagai Suami Berarti Nick istri Kemudian Ketikan juga Nomor kakak Ya Bila sudah Meninggal Nick Dan nomor kakak ini Boleh dikosongkan Tapi Kalau masih ada Ya harus Haji diisi Kemudian Nick Ya Kalau sebagai PNS Suami Atau istrinya Diisikan Kalau tidak PNS Maka Dikosongkan Bapak Kemudian Ketikan Namanya Lalu Isi Tempat Lahirnya Nah ini Nanti Event Setingkat Bapak ibu Tinggal Ketik Beberapa Karakter Beberapa Huruf Ya Tanggal Pelahirnya Juga Isikan Lalu Pekerjaannya Ini Disesuaikan Saja Bapak ibu Ada Banyak Pilihan Pekerjaan Kemudian Perusahaan Atau Institusinya Lalu Lalu Status Perkawinan Diisi Nah Kalau Sudah Kawin Maka Ini Harus Diisi Akte Menikah Ya Atau Menikah Ini Sisi Nomor Ya Nomor Akte Nikah Kemudian Silahkan Dipilih Tanggal Menikahnya Ya Statusnya Sudah Lalu Klik Kalau Sudah Tidak Ada Perbaikan Lagi Nanti Klik Simpan Tapi Ini Masih Ada Perbaikan Nanti Ya Karena Di sini Pekerjaan Yang Masih Belum Sesuai Di sini Kerjaannya Belum Sesuai Masih Bisa Diperbaiki Bapak Ibu Ya Silahkan Dipilih Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Padaan Real Guru Kemudian Perusahaan Atau Institusinya Nama Sekolah Tempat Suami Atau Istrinya Memajar Ya Klik Simpan Terus Sudah Fix Nah Akan Tampil Datanya Seperti Ini Kalau Bapak Ibu Mau Mengubah Boleh Kalau Mau Menghapus Total Juga Boleh Nanti Tinggal Tambah Lagi Riwayat Istri Atau Suaminya Nah Berikutnya Adalah Melakukan Pengikutan Data Anak Bagi Yang Sudah Mempunyai Anak Dengan Klik Tambah Riwayat Anak Sama Proses Seperti Tadi Kalau Tidak Memiliki Nik Silahkan Dikosongkan Mungkin Anaknya Masih Kecil Belum Didaftarkan Ya Di Kekun Dukan Masih Dikosongkan Kalau Sudah Ada Silahkan Isi Begitu Juga Dengan Nomor KK Kalau Sudah Didaftarkan Sudah Masih Dikatakan Pasti Ada Nik Dan Nomor KK Nah Ini Karena Masih Kecil Anaknya Tidak Punya Nik Belum Dikerja Langsung Ketik Nama Nama Anaknya Kemudian Untuk Tempat Lahirnya Sama Ketikan Beberapa Kuruf Saja Maka Akan Muncul Nama Kabupaten Tempat Lahirnya Kemudian Silahkan Isi Tempat Lahirnya Lalu Pilih Pekerjaannya Di sini Belum Bekerja Karena Belum Bekerja Institusinya Kosong Jenis Kelaminya Dipilih Kemudian Statusnya Masih Hidup Klik Simpan Nah Setelah Menimput Nambah Anak Maka Muncul Penimputan Untuk Orang Tua Kandung Ada Saudara Kandung Ada Bapak Atau Ibu Mertua Nah Prosesnya Ini Sama Saja Bapak Ibu Untuk Orang Tua Kandung Kan Ada Dua Bapak Dan Ibu Nanti Ketikan Identitasnya Nick Nomor Kaka Dan Seterusnya Ini Mau Bapak Ibu 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 Juga Ibu 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 수 Beri Pertua Ibu Nah Untuk Proses ini Tidak Saya akan Tuturalkan Secara Detail Karena Prosesnya Sama Saja Seperti Tadi Mengikut Nama Pasangan Suami Atau Istri kemudian mengumput data anak ya ini saya akan melanjutkan Bapak Ibu sampai ini proses terakhir ya proses terakhir untuk mengumput yang bagian Bapak Ibu Mertua ya klik simpan sudah selesai maka di data rewet keluarga ini sudah selesai maka masuk ke data keterangan organisasi yang bagian nomor 5 organisasi dan keterangan lainnya nah kalau tidak pernah mengikuti organisasi ya tinggal lewati saja tidak usah diisikan ya untuk bagian tambah organisasi ini langsung Bapak Ibu fokus ke keterangan lain-lain ini disini ada mengikut nomor surat keterangan catatan polisya ya Bapak Ibu harus cari dulu SKCK-nya nanti setelah dapat SKCK baru dibuka nomornya kemudian ya tanggalnya tanggal berapa mendapat SKCK itu kemudian nama pejabat yang menandatangani SKCK Bapak Ibu ya selesai dilihat di SKCK-nya dilihat di SKCK-nya kemudian setelah SKCK selesai di input ya baik nomornya tanggalnya dan nama penyabat penantangannya barulah ke surat keterangan sehat jasmani dan rohani nah setelah proses pengimputan untuk SKCK-nya selesai silakan Bapak Ibu lanjut ke surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini di bawahnya sudah ada petunjuk yang Bapak Ibu lihat ya untuk pengetikan nomor suratnya disini jika memiliki lebih dari satu surat terus kesehatan misalnya jasmani dan rohani itu nomornya berbeda maka nanti dipisah dia dengan tanda garis miring ketik ya nah disini kebetulan sehat jasmani dan rohaninya berbeda ya artinya terpisah maka akan ada dua nomor surat yang dibuka disini tapi kalau misalnya jadi satu di surat Bapak Ibu ya tinggal masukkan satu nomor surat saja nah kemudian isi tanggal suratnya kalau kebetulan suratnya itu tanggalnya sama ya dimasukkan satu saja tanggalnya misalnya tanggal tujuh misalnya ya jadi tinggal ini saja yang di input nah kemudian nama dokternya kalau nama dokternya berbeda maka sama selesai isi ketik garis miring ketik ketikan dua nama dokter yang mengatangi surat yang berbeda tersebut nah setelah selesai sehat jasmini rohani langsung ke surat bebas nafsa ketikan nomornya kemudian ketikan tanggal suratnya kemudian pejabat penatangannya lalu ada keterangan lain yang diambil dulu kalau tidak ada keterangan yang mau bapak ibu tambahkan tinggal lewat saja bapak ibu bisa lanjut mengetikkan kode capcanya lalu klik selanjutnya nah ini bapak ibu proses pengisian DRH sudah selesai sampai di sana nah sebelum bapak ibu melakukan proses pengung nah proses pengisian DRH sebenarnya sudah selesai sampai di sana nah bapak ibu untuk pengisian DRH kalau bapak ibu belum sampai proses mengakhiri bapak ibu masih bisa masih bisa ke menu sebelumnya boleh memperbaiki kemudian mencetak lagi untuk proses pencetakan ini boleh dilakukan berkali-kali maksudnya mendownloadnya bapak ibu nah disini nanti terpisah ada cetak DRH perorangan ada cetak DRH riwayat bapak ibu yang sudah bapak ibu isikan nah nanti DRH tersebut nah nanti DRH tersebut dicetak lalu ditangat tangani ya karena ada beberapa bagian DRH yang perlu ditulis tangan barulah di scan nanti baru upload disini dibawahnya disini ada beberapa data yang perlu bapak ibu upload ya surat keterangan keterangan polisian surat keterangan jasman yurhani ada daftar rewet hidup ya ada bukti pengalaman kerja kalau ibu memiliki ya nanti ini disesuaikan kalau ada nah untuk proses pengunggahan dokumen bapak ibu tinggal lihat saja yang warna yang warnanya ini yang ada tulisan pengunggahnya nanti setelah bapak ibu mengunggah nanti akan berubah warna dia seperti ini bapak ibu boleh melihat kembali mungkin memperbaiki kalau terjadi kesalahan pengunggah bisa nah ini untuk proses pengunggahannya itu biasa saja pasti bapak ibu bisa tidak akan saya lakukan tuturnya lebih lanjut nah ketika proses pengunggahan dokumen sudah selesai dilakukan nah maka di bagian bawah ini bapak ibu setelah ke bawah akan ada muncul menu akhirin proses pengisian DRK kalau bapak ibu sudah selesai tinggal klik akhiri tapi kalau mau memperbaiki memperbaiki lagi mau mengecek lagi jangan klik akhir ya demikian saja tutorial singkat ini bapak ibu ya tersingkat ini ada sebenarnya ini mungkin sedikit panjang tapi ini adalah tutorial full dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih